kemajuan peradaban Islam sesungguhnya tentu saja gerak itu physically ya mungkin dalam konteks aktivitas keseharian bekerja, belajar beribadah ini physically gerak yang kedua adalah gerak akal saya menyebutnya dengan akal insaniyah dan akal ilahiyah jadi akal insaniyah dan akal ilahiyah ini seharusnya berkolaborasi secara maksimal untuk menemukan gagasan-gagasan menemukan ide-ide membuat, mencipta menginovasi dan seterusnya sebab gagasan-gagasan dan ide-ide besar itu hanya muncul ketika terjadi sebuah kolaborasi kedua akal itu tentu saja bagaimana cara untuk mengkolaborasikannya ini saya sebut dengan akademik kontemplasi akademik kontemplasi akademik kontemplasi baca berkontemplasi baca berkontemplasi sebagai mahasiswa saudara-saudara membaca sepanjang hari beberapa buku malam sebelum tidur berkontemplasi secara akademik disitulah muncul gagasan-gagasan ide-ide besar itu para filosof terdahulu pun banyak berkontemplasi berkontemplasi apakah itu misalnya hanya mengkaji yang sudah ada menghafal rumus-rumus saintifik tetapi juga harus bisa menemukan sesuatu yang baru nah inilah salah satu cara ontologis tadi itu memaksimalkan kolaborasi kedua akal itu saya merujuk surah al-imran ayat 190 sampai 191 A'udhu billahi min syaitanur rajim inna fi khalqis samawati wal ard waktila fi layli wal nahar dan seterusnya itu Tuhan berbicara tentang kejadian proses alam semesta dan dengan segala isinya la'ayatin li'u lil'albab ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan perhatian penting bagi ulul albab siapa itu ulul albab dalam berbagai pemahaman ulul albab itu dimaknakan orang-orang yang mempunyai ilmu mendalam mereka mengabdikan ilmu untuk kepentingan umat manusia dan mereka selalu ingat kepada Tuhan zikir kepada Tuhan nah dalam konteks Islam transitif ulul albab itu adalah para penemu para pencipta tidak ada bangsa yang besar di muka bumi ini kalau disana tidak ada pencipta dan saudara jalan disini lihat Kawasaki apa lagi itu Yamaha bukan Yamama Yamama nama saya ya nah Yamaha apa lagi Honda Mercedes Volvo dan seterusnya bayar bayar ya minum-minum untuk obat itu ya orang sudah tahu bayar ini Jerman punya barang nah kan begitu Indonesia kalau saudara pergi ke Amerika ke Belanda ke mana-mana saudara pergi pergi saudara ke supermarket hampir tidak ada made in Indonesia kecuali noodle kalau noodle itu memang banyak tapi tentu bersaing dengan noodle buatan made in China ini saya perhatikan itu lebih mantap Thailand mereka mengambil pasar agrobisnis ya hampir di setiap supermarket Eropa itu dan Amerika juga kalau saudara mau beli buah-buah kaleng mayoritas made in apa tadi Thailand barangkali waktu ambil alih teknologi dulu kita mengambil aeronet aeronetik ya apa aerospace kita mengambil ke sana Thailand mengambil apa itu agro industri itu dia tapi tidak masalah aerospace pun itu juga sesuatu yang wonderful nah saudara-saudara ulul albab tadi itu orang yang memaksimalkan kolaborasi antara akal insaniah dan akal ilahiyah nah ini tadi yang saya katakan tadi berbasis kepada gerak jadi Islam transitif itu mencoba untuk melahirkan para penemu para ulul albab pakultas sosial sosial ya sebagai mahasiswa you harus mampu menemukan rumus-rumus sosial perubahan sosial berbicara tentang anomali sosial dan seterusnya dari mana dapat tentu dari kontemplasi saudara harus menemukan sesuatu kalau saudara menemukan sesuatu maka orang lain akan merujuk kepada saudara begitu juga di fakultas sains misalnya saudara ahli komputer di era yang saya sebut sekarang ini dalam konteks filsafat sekarang ini saya sebut kita sudah memasuki fase pemikiran kelima karena pemikiran filsafat itu menurut para ahli baru empat satu fase nomocentris teosentris antropocentris logocentris hari ini kita sudah memasuki fase tahap kelima saya mengklaim bahwa kita sudah memasuki tahap kelima pemikiran filsafat yang saya sebut dengan fase pemikiran digitalisentris maka tugas saudara-saudara orang yang apa ini yang dari komputer ya ahli komputer ahli gelombang ini tugas saudara mengurung udara mengurung atmosfer supaya nanti reklame-reklame itu tak pakai tiang lagi ini kan semak kota Medan ya berbagai kota semak pakai tiang pakai apa ini semak tugas saudara yang ahli gelombang ini jurusan apa itu komputer itu ya ahli gelombang itu ahli gelombang magnetik saudara-tugas saudara memikirkan bagaimana udara ini atmosfer ini kita kurung sehingga nanti saudara mau bikin reklame tinggal dipancarkan aja begitu kalaupun orang lewat tidak ada masalah kan begitu ini kan membuka sebuah bisnis tenaga kerja dan seterusnya kota pun menjadi tidak semak nah ini yang kita katakan tadi ulul albab dari itu nah ulul albab ini yang mampu memaksimalkan kolaborasi akal dari itu inilah yang mampu menyambungkan kemudahan kehidupan peradaban manusia tanpa ada ulul albab maka kehidupan ini akan stagnan para alim para ulama tidak cukup tetapi perlu ulul albab sang penemu sang kreator untuk menyambungkan kehidupan ini agar lebih mudah kami dulu waktu kuliah telepon itu di apa mana ini saya tidak ada lihat mungkin saya yang paling tua di sini ya dulu waktu saya kuliah tahun 80-an kalau mau menelpon itu my brothers itu telepon rumah itu kita tempat kos di kunci itu telepon itu pambil sendok cek 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 nah gitu kan pakai sendok itu menyongkil itu ya begitu nah hari ini ditemukan oleh para ulul albab ada mobile phone dalam sekejap menjelajah menjelajah dunia dunia dalam genggaman saudara nah makanya ulul albab tadi pelajar yang ulul albab dia harus bisa menjadikan ini sebuah sesuatu yang menjadi produktif kita tidak mau hanya menjadi konsumen kita pakai berapa lagi apa namanya itu duit ya pulsa paket dan lain-lain sebagai ulul albab calon ulul albab saudara harus bisa melihat bahwa hari ini bisnis yang paling hebat itu bisnis udara ini kan bisnis udara ini ya apa ya gelombang tadi ya mungkin kalah bisnis ikan-ikan di sungai atau laut ya dibanti bisnis ini betul Tuhan ya berapa juta orang pakai kalau bisa saudara menemukan ide-ide digitalisentris tadi itu inilah yang saya katakan tadi perlu ada sebuah gerakan dengan islam transitif orang-orang yang mampu memaksimalkan kolaborasi akal insaniah dan akal ilahiyah itu walaupun walaupun nanti mungkin kelompok-kelompok tertentu dari islam itu sangat energi kalau berbicara tentang akal bagi mereka akal itu hanya dijadikan standar batasan standar cakap hukum ini sudah balik berakal selesai padahal sesungguhnya islam sangat menekankan memaksimalkan akal nanti saudara bisa baca dalam surah al-muluk tapi saya lupa ayat berapa ayat itu berbunyi audzubillahirrahmanirrahim kalau dulu kami mau mendengar sharing informasi berdiskusi atau dulu kami mau memaksimalkan akal kami tak mungkin kami hidup dalam neraka sair ini artinya hidup dalam penderitaan dan kesengsaraan makanya orang-orang yang tidak memaksimalkan akal itu hidup apa namanya itu ya begitulah tidak bisa mencari solusi-solusi terhadap problema kehidupan ini apalagi mau jadi pemimpin mengatasi kehidupan pribadinya pun dia tidak mampu nah ini satu secara untuk lukis berbasis kepada karakter atau berkarakter kepada gerak gerak akal dan gerak fisikal masih panjang waktu ini di syuting pula ini seram ini tapi tak apalah karena kita pun dah setel habis hari ini yang kedua berkarakter future oriented Islam transitif ini adalah berkarakter future oriented hampir tidak ada aktivitas yang kita lakukan hari ini yang tidak berdimensi masa depan saudara